Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang guys jadi ini hari ini ada trouble lagi trouble nya ini guys kadang saat RPM rendah mesin tiba-tiba mati atau saat kita ingin berhenti kita rem tiba-tiba mesin mati jadi kita sudah punya analisa penyebabnya jadi kita langsung buka boss pomnya bagian atas kita periksa apakah yang itu yang rusak jadi ini untuk boss pomnya bagian atas sudah saya buka bautnya untuk minyak dan angin sudah saya lepas juga guys baut-bautnya jadi ini kita akan buka keempat baut boss pom karena untuk penyebab yang sering mati saat mobil tiba kita rem atau saat jalan kadang mati itu biasanya di dalam di dalam guvernurnya jadi kita akan melepas keempat baut yang bagian atas ini guys agar kita bisa memeriksa komponen yang sering menyebabkan mesin tiba-tiba mati saat undur gas atau di penurunan untuk gas Oke kita lepas dulu nanti kita akan setel kembali karena informasi dari sopir ini tenaganya juga menurunkan menurunkan selamat 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 menurunkan ternyata benar teman-teman sesuai dengan analisa dan prediksi kita tadi atau sebelumnya penyebabnya itu ini kita bisa lihat sendiri spring di control rack itu sudah tidak ada sepertinya ini mungkin jatuh atau lepas karena mungkin sudah lemah jadi ini bisa mengakibatkan saat RPM rendah kendaraan atau truck ini sering kadang mati jadi salah satu penyebabnya itu guys karena tidak ada spring di control racknya sendiri nanti saya tunjukkan letaknya dimana ini kita cungkil dulu karena kita ingin melakukan penyetelan juga di RPM guvernur seperti video sebelum-sebelumnya itu adalah contoh-contohnya ini kita lakukan lagi penyetelannya mungkin teman-teman bisa melihat atau yang kemarin-kemarin tidak sempat menonton ini bisa lihat disini cara penyetelannya karena ini bisa menaikkan power juga dan RPM itu bisa naik ini kita bersihkan dulu nanti kita akan setel dulu RPM guvernur setelah itu kita pasang spring control racknya jadi kalau kita beli springnya itu dia satu paket dengan spring gas luar sama yang di dalam itu guys oke jadi teman-teman ini sudah kita bersihkan sekarang kita lakukan penyetelan di RPM guvernur caranya itu kita putar dengan cara mencungkil komponen yang di dalam yaitu searah jarum jump atau secara pengencangan baut cukup kita putar yaitu setengah lingkaran jadi itu sudah bisa menaikkan power jadi ini komponen ada dua jadi setelah kita setel satunya ini kita akan memutar playwheel lagi 360 rayon terus kita setel yang berikutnya jadi ini kita cungkil kembali playwheelnya untuk penyetelan yang titik berikutnya karena yang tadi yang satunya itu sudah kita setel terus sekarang kita setel yang berikutnya dengan cara memutar playwheel sebanyak 360 terajat agar kita bisa menyetel titik yang sebelahnya guys karena dia itu ada dua titik yang pertama tadi sudah sekarang titik yang kedua sepertinya sudah mulai kelihatan jadi nanti kita tinggal bersihkan lalu kita putar seperti yang pertama yaitu sekitar setengah lingkaran jadi teman-teman disitu ada tanda nanti teman-teman tinggal ikuti kalau tandanya di atas sebelumnya jadi pas di setel itu dia akan mengarah ke bawah jadi cukup setengah lingkaran lah itu sudah bisa menambah power engine jadi nanti setelah penyetelan itu nanti kita akan memasang spring control rack yang penyebab utamanya oke guys sekarang saya lanjut ke penyetelannya dulu sebelumnya kita bersihkan agar titiknya itu kelihatan jadi tidak salah saat-saat penyetelan jadi penyetelannya itu sama tinggal jungkil menggunakan obeng plat atau obeng min agar dia terputar searah jarum jam atau arah pengencangan baut Music jatuh yang tadi itu ada yang baru yang kita order dari gudang posisinya itu bisa teman-teman lihat di dalam nanti kita coba pasang jadi ini pemasangannya agak susah agak rumit karena bisa saja dia jatuh ke dalam dan itu susah untuk diambil jadi teman-teman bisa mengakalinya kita ikat pakai tali rafiah biar kalau jatuh kita bisa tarik ulang jadi ini springnya yaitu kecil dan lembut sekali posisinya di dalam sana jadi kita coba pasang ini dia kalau kita beli satu paket kalau ini mereknya wakasa jadi ini bukan yang ori ini yang produk dari luar bukan dari Hino sendiri guys tapi ini oke lah ternyata guys pair yang kecil ini di bos pom tidak ada kemungkinan jatuh jadi seperti analisa tadi kemungkinan yang membuat mesin sering mati-mati jadi karena itu guys springnya tidak ada itu kelihatan kelihatan tempat springnya kosong jadi ini dia springnya jadi kalau kita beli spring spring gas dia dapat satu paket dengan yang di dalam bos pom di dalam governor guys jadi kita coba pasang nanti kita videokan nanti kita setel ulang ini guys tadi RPM governor sudah saya setel jadi ini sudah saya pasang springnya guys bisa kelihatan di dalam jadi kita cukup akali kita pakai tali rapia jadi kalau dia jatuh masih bisa kita tarik kembali karena kalau jatuh disana bisa susah jatuh ke dalam itu susah diambil jadi kita tinggal akali teman-teman bisa kelihatan springnya sudah terpasang yang di dalam governor sana jadi itu adalah salah satu penyebab kalau teman-teman sering mendapat unitnya itu kadang tiba-tiba mati atau saat start pagi itu susah nanti ditambah atau dinjak gas baru bisa hidup jadi salah satunya dari itu guys dari spring control racknya mungkin sudah lemah atau sudah hilang seperti itu ini akan kita setel juga teman-teman kita lanjut ke penyatilan boss pom untuk boss pom sendiri penyatilannya itu seperti yang video-video sebelumnya atau mungkin teman-teman sudah lupa bisa kita refresh kembali di video ini jadi yang untuk yang bagian dalam itu harus rata untuk mendapatkan hasil yang rata itu yang pakai mur 2 harus diratakan sedangkan yang pakai obem plat atau satu mur itu kita kasih di 7 7 drat nah itu sudah bisa mendapatkan hasil yang maksimal atau yang posisi yang di dalam itu rata seperti di gambar oke terus ini kita lanjut kita langsung pasang saja kita tinggal mengencangkan jangan sampai ada yang terlewatkan teman-teman karena kalau ada yang longgar bisa fatal jadi yang pakai obem plat dan yang rata itu sudah saya setel tinggal saya kencangkan juga sisanya itu yang baring jadi disini untuk yang baring sendiri kita akan melakukan penyetelan setelah kita kencangkan yang bagian bawah sana yang sana guys kita kencangkan dulu habis itu kita setel yang baring yang baring nanti kita posisikan di 11 atau 12 drat sisanya itu sudah mantap untuk angin depan itu 6 dan minyak itu 11 jadi seperti itu penyetelannya guys lanjut selamat 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 menikmati tadi kita sudah hidupkan mesinnya dan ternyata itu seperti di RPM tinggi tidak ada power dan setelah saya cek di timing ternyata timingnya masih 11 atau baru 11 jadi timing itu sangat berpengaruh juga ke powernya teman-teman jadi sekarang kita akan menaikkan timingnya kita setel ke posisi 13 setelah itu nanti kita tes kembali hidupkan untuk timing sendiri atau video timing nanti kita buat terpisah agar teman-teman yang ingin belajar bisa nonton video penyatuan timing coba hidupkan jadi kita coba hidupkan dulu guys ini timing sudah saya naikkan tadi suara yang seperti masih tertahan ya sudah kita hidupkan อaudan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati